Intro Pria diduga pelaku begal menggunakan samurai yang diamankan warga dijerat undang-undang darurat tentang senjata tajam. Atas perbuatannya, tersangka dapat terancam hukuman mati atau seumur hidup kurungan penjara. Pria diduga pelaku begal berinisial FS 21 tahun warga jalan AMD Kelurahan Tanjuru, Kecematan 50, Pekanbaru saat ini masih berada di Maplosek, Bukit Raya, Polresta, Pekanbaru dan dalam pemeriksaan intensif penyidik. Sebelumnya tersangka diamankan warga saat melakukan aksi begal terhadap pemotor di Jalan Lele, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecematan Marpoyen Damai, Pekanbaru. Dari penangkapan tersangka, polisi turut mengamankan sebilah senjata tajam jenis samurai yang digunakannya dalam melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang ada, maka atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Kapolsek Bukit Raya, Kompol Syafnil mengatakan, tersangka pelaku begal dapat terancam hukuman mati atau seumur hidup kurungan penjara. Undang-Undang No. 12 tahun 1951 ini kan ancam hukumnya ini kan 5 tahun ke atas sampai hukuman mati atau seumur hidup. Karena ini kan Undang-Undang No. 12 ini kan sadam dan membedak. Dia ancam hukumnya 7 tahun ke atas sampai dengan hukuman mati atau seumur hidup. Sebelum dikirim ke Jaksa, sementara waktu tersangka diamankan di Maposek Bukit Raya, Polresta, Pekanbaru. Ahad Laila Isnin melaporkan.